Dek, jangan masuk kesana ya. Kenapa? Di dalam ada alat-alat kerja papa. Kenapa? Nanti alat-alatnya dimainin sama adek. Kenapa? Gak boleh ya, nanti berantakan lagi. Uuuuh... Kenapa? Karena di dalam ada hantunya. Mukanya pucat. Rambutnya panjang. Matanya putih. Besar. Ada gigitarinya lagi. Kepala. Kepala. Oh, matanya... Kepala. Buat bayari. Eh Tom! Berikan badan itu padanku Aku ingin menyentuhnya Dek, mistarnya jangan dimainin ya Aku punya kekuatan sekarang, Pak Mulai saat ini Aku yang berkeputusan menghukumkan tangkai Tidak ada cara untuk menyentuhkan Itu ujung mistarnya ada racunnya loh Coba lihat ujungnya, tuh Nanti kalau kena ujung mistarnya bisa keracunan loh Mencret-mencret nanti sampai mati Ini Papa punya penawar racunnya Tapi dengan satu syarat Aku tidak tahu kamu anak siapa Tapi, kalau kamu bermain game Jangan teriak-teriak lagi di depan rumah saya Paham? Bagus Anak bodoh Eh, kau belum bawa-boh sih? Tidak mau bawa siang Ayo bawa-boh, biar cepat besar Aku tidak mau jadi besar Nanti harus cari uang sendiri buat makan Bayar tagihan sana-sini Tekanan pekerjaan Masa Masa Pantas Pantas Kena uang Aku sudah tidak bisa nangis-nangis lagi Pantas Masa ya Sudah, bobo aja Tidak mau Apa yang coba Mama lakukan? Kenapa aku jadi mengantuk? Sihir apa ini? Aku kuat Aku tidak akan tidur Buka matamu Aku kuat Buka mata Tolong Hei, hei, stop Apa yang kau lakukan? Kemarin Dia bikin acara ulang tahun Terus Dia nutup jalan umum Buat bikin tenda di depan rumahnya Ayo dek Minum obat dulu Ini apa sih? Dek Dimana kau? Sini dek, makan dulu ya Makan dulu Tidak mau Maunya ayam goreng Loh, ini tuh lebih enak dari ayam goreng Lebih enak dari ayam goreng Lebih enak daripada 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 ayam goreng Dek, ayo makan es krim. Hidup buat dulu. Loh, Dek, belum tidur. Nggak mau bawa siang. Bobok, ya? Apa? Papa tahu sihir Mama. Tapi kali ini aku tidak akan tertidur. Tidur, ya, Dek? Gimana caranya mau tidur kalau begini? Tertidurlah. 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 Kamu suka basah-basahan, kan? Malah lagi, sini aku kasih. Kamu pasti ngiri, ya, nih. Ini mobil bapak ya yang parkir di depan rumah? Hah? Jangan maksa beli mobil kalau nggak punya tempat parkir. Bikin macet aja kamu. Eh, jangan langsung main track-track di rumah orang kamu. Cerita dulu lah siapa yang punya mobil. Eh, malah bener lagi. Nosehat bener kamu. Bikin aku marah, tahu nggak? Hey! Nanti kalau kena ujung mistarnya bisa keracunan lo. Hey! Mencret-mencret nanti sampai mati. Saya punya penawar racunnya. Tapi dengan satu syarat. Jangan lagi kamu teriak-teriak di depan rumah orang. Si kecil pun beranjak dewasa. Sampai dia ada di titik di mana dia sadar Atas perjuangan orang tuanya untuk dirinya. Dia pun mencoba membuat lagu Dan bernyanyi dengan suara pas-pasannya. Bapak, kau tak cerita Karena seberjuanku Untuk menghidupiku Mama, sabarnya dirimu Menghadapiku Walau lelah tak menghentikan dirimu Kini ku Kini ku Pada jalanku Kujanji ku bisa Terus perhatikan dirimu Terus perhatikan dirimu Ku tak ingin dirimu Kau pergi Malau ku tahu Kau Waktunya akan Tiba Kau 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 Menjadi sepertimu Menghadapi diriku Sanggupkan diriku Menjadi sepertimu Menjadi sepertimu Menjadi sepertimu Menjadi sepertimu Menjadi sepertimu